Nah, mungkin Anda akan tertawa terbahak-bahak mendengar klaim ini yang mengatakan bahwa Yak Jujwa Mak Juj, sesungguhnya adalah orang Jawa. Realitas dari pemahaman yang keliru itu adalah penghancuran negara-negara Islam dari Timur Tengah hingga wilayah Timur. Termasuk di sini ada Malaysia dan Indonesia. Tuh kan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Oke guys, gimana puasanya teman-teman sekalian? Semoga sehat ya teman-teman. Semoga juga diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan puasanya sampai satu bulan penuh ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Buat teman-teman yang sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga, betul-betul menjaga badan kita agar supaya fit seperti itu guys ya. Dengan makan-makanan yang baik seperti itu. Dan juga halal antai yeban. Oke, kali ini kita akan meraksan sebuah video guys. Disini ada penjelasan bahwasannya bangsa Jawa Indonesia dan juga Jawa di Malaysia disebut keturunan Yakjuj dan Makjuj. Oh, apa ini ya guys ya? Saya tidak mengerti juga ini. Kenapa ada istilahnya yang menyebutkan seperti itu? Jangan-jangan terlalu sembrono gitu guys ya. Sembrono itu sembarangan gitu loh ngomong gitu kan. Tapi disini guys, kita akan mengetahui bagaimana penjelasan daripada video ini. Ini daripada YT Crash Claim. Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton, full videonya langsung saja klik link di deskripsi. Oke, langsung saja guys. Saya sudah penasaran ini bagaimana istilahnya yang disampaikan oleh adminnya ini. Jom kita tengok videonya. Let's go! Kata Yakjuj wa Makjuj, masih diperselisihkan para ulama dalam hal kebahasaan dan siapa mereka aslinya. Oke. Ada yang mengatakan mereka adalah keturunan putra Adam, yakni Yafist, leluhur orang Turki. Ada juga yang berpendapat, mereka adalah aneka suku atau bangsa yang memiliki dua suku besar, yakni Tartar dan Mongol. Kesulitan untuk menentukan siapa yang dimaksud Yakjuj wa Makjuj, disebabkan karena ayat yang menyebut nama mereka disamping hanya dua ayat, yakni Al-Kahfi 94 dan Al-Anbiya 96, juga karena ayat-ayat tersebut tidak menentukan waktu atau tempat tertentu. Oke. Nah, mungkin Anda akan tertawa terbahak-bahak mendengar klien ini, yang mengatakan bahwa Yakjuj wa Makjuj, sesungguhnya adalah orang Jawa. Hoho, orang Jawa sebagai Yakjuj wa Makjuj, waduh. Para penulis barat dari kalangan evangelis dan zionis, mencoba menjelaskan definisi Yakjuj wa Makjuj yang disebut dalam Al-Kitab, sebagai negara-negara Islam. Bahkan, seorang doktor di bidang filsafat, Ernest L. Martin dalam artikelnya yang berjudul Afghanistan Go Magog, menyebut bangsa Afghanistan sebagai Go Magog. Oke guys, jadi ini penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di barat sana guys ya, oleh orang-orang yang memang tinggi pengetahuannya seperti itu. Ini macam yang disampaikan oleh Ustaz Ani Muhammad, mungkin macam itu juga pengetahuan ataupun pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh orang-orang barat sana guys ya. Lebih dari itu, orang Jawa di Indonesia juga ikut dituduh sebagai bala tentara Go Magog. Hal itu berdasarkan pada informasi kitab Ezekiel dan Isa ya. Jauh sebelum Martin menulis artikel ini, banyak penulis barat yang mengkaji tema akhir zaman ini. Mereka kemudian menyebut kaum muslimin sebagai Go Magog yang akan menghancurkan Israel. Namun, benarkah semua ini? Nah, kali ini kita tidak akan mendukung klaim ini, tapi mencoba membantahnya. Enak saja, kita dibilang Yakjuj Makjuj. Pemahaman yang diputar balikan ini, dalam jangka waktu panjang akan memunculkan pemahaman ekstrim barat. Lebih paling lagi, apabila mereka menganggap negara-negara timur Islam layak dihancurkan, sebelum menjadi Go Magog pada akhir zaman. Realitas dari pemahaman yang keliru itu adalah penghancuran negara-negara Islam dari timur tengah hingga wilayah timur. Oke, termasuk di sini ada... Tuh kan guys ya. Jadi mereka itu membuat kayak mungkin sebuah kajian yang nanti akhirnya untuk menghancurkan, ya kan. Untuk menghancurkan Islam yang ada di timur, termasuk Malaysia, Brunei, ya dan juga istilahnya Indonesia. Seperti itu guys ya. Allahu Akbar. Realisasi dari pemahaman itu dapat dilihat sekarang, yaitu penghancuran Afganistan, Irak, Lebanon, Palestina, dan sepertinya, antara Indonesia dan Malaysia. Sekarang kita akan berusaha mematahkan pemahaman para evangelis dan Zionis itu, serta meluruskan kembali, dan juga mencoba membalas argumentasi dengan menggunakan sumber-sumber dari Yahudi dan Barat sendiri. Dari sumber Yahudi dan Barat sendiri, terbukti, Goh Magog berasal dari keturunan Israel, bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Goh Magog menurut Flavius Josephus, adalah bangsa Skaitya. Bangsa ini dikenal sebagai keturunan langsung dari 10 suku Bani Israel, yang dibuang oleh Raja Assyria bernama Sargon II, pada tahun 721 sebelum masehi. Skaitya atau disebut Saca, Sacai, Saka, dan Saxon. Anglo-Saxon ini kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika. Berikut ini adalah pendapat Ernest L. Martin. Pada masa akhir jaman pemerintahan antikris di bumi, kami menemukan kawasan Afganistan sebagai tempat penetapan ramalan Alkitab. Mari kita lihat Yaheskiel 38 ayat 1-8. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Tujukanlah mukamu kepada Goh di tanah Magog, yaitu Raja Agung Negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Goh Raja Agung Negeri Meseh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Etiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau, dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel, yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. Martin menafsirkan kata Parsi dan Ethiopia sebagai kus atau cus. Cus dalam bahasa Ibrani disebut pegunungan Hindu kus yang terletak di Afganistan. Kata Pud adalah India, dalam teks ini disebut Libya. Kita tidak tahu apakah teks asli berbahasa Ibrani ini tertulis kus atau Parsi maupun Ethiopia. Begitu juga Pud atau Libya. Data tersebut adalah kesalahan yang nyata dalam penulisan suatu kitab yang tidak menyertakan tulisan aslinya, sehingga terjemahannya menjadi tidak jelas rujukannya. Dahulu, ketika orang-orang Yahudi menjadi korban kekejaman Adolf Hitler di Jerman, mereka serentak menyebut Jerman sebagai keturunan bangsa Gomer. Gomer adalah bangsa yang dipercaya sebagai sekutu gok magok. Setelah itu, mereka menyedot habis kekayaan bangsa-bangsa yang berbahasa Jerman dengan penipuan yang bertopeng holocaust industri. Dan sekarang, mereka mencoba menghapus definisi Jerman sebagai Gomer. Sebaliknya, mereka beralih melekatkan kata Gomer pada negara-negara Islam lainnya dengan cara menghubungkan kata tersebut dengan nama kota, sekaligus wilayah di Iran, yaitu kota Kerman. Hal ini diperkuat dengan usaha mendefinisikan ulang kata skaitian. Di dalam sumber-sumber kuno, cendekiawan Yahudi bernama Flavius Josephus, menyebut skaitian adalah magok. Pada tahun 2006, pendapat ini diralat para Yahudi Zionis modern, dan diganti sebagai bangsa Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Hal ini kemungkinan dilakukan, karena motif kebencian yang membara terhadap negara-negara Islam. Berdasarkan hal itu, tampak watak asli para Zionis dan penyokongnya dari dahulu hingga sekarang. Mereka memuji-muji orang yang memberi makan mereka, dan sebaliknya, mencaci mati orang yang tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Betul, betul. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi Israel yang bernama Mika, yang hidup di Jerusalem pada tahun 737-690 sebelum masehi. Mika menyebut, sifat-sifat Nabi palsu Israel sebagai penipu. Beginilah kata Tuhan terhadap para Nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Akan tetapi, terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Iya, kayak di... Sekarang, fenomena Nabi Nabi... Kayak sekarang aja kayak gitu gitu kan. Jadi memang kayak... Apa ya? Sebuah hal yang sudah terjadi di zaman dulu, dan sekarang juga sudah... sudah semakin dimarakkan. Seperti itu ya guys ya. Kalau pembawa berita palsu dari kalangan evangelis dan Zionis merebak kembali, sama persis dengan yang dikatakan Mika 3 ayat 5 ini. Dalam halaman situs Zionis Hashamr.net, kata Sky Tian dihubungkan dengan Baluchistan, suatu kawasan yang luasnya tersebar di tiga negara, Iran, Afganistan, dan Pakistan. Berkaitan dengan pembahasan Sky Tian, wilayah Sistan dan Baluchistan dalam sejarah, disebut Sakastana dan Baluchistan. Kedua kata tersebut juga disebutkan dalam ensiklopedia bebas Wikipedia. Berdasarkan data tersebut, suku Go'emagok Sky Tian dikatakan menempati wilayah yang disebut Tanah Saka, yaitu Baluchistan. Dalam artikel itu juga, Ernest L. Martin yang merujuk pada Alkitab, dan menganggap penduduk Jawa di Pulau Jawa Indonesia sebagai anak keturunan Yakjuj Makjuj dari keturunan Javan bin Jabhat. Jadi penelitiannya ini dikatakan bahwasannya keturunan istilahnya bangsa Jawa, atau bisa dikatakan suku Jawa ya guys ya. Indonesia dan Malaysia itu memang disebutnya disini adalah Yakjuj Makjuj. Tujuannya mereka adalah untuk menghancurkan gitu loh. Dia tidak mau gitu kan, istilahnya Indonesia dan Malaysia ini menghancurkan Israel, ataupun menghancurkan orang-orang yang disana, seperti itu guys ya. Makanya mereka itu membuat fitnah dengan mengatakan bahwasannya keturunan Yakjuj Makjuj itu berasal daripada suku Jawa, ataupun dari Indonesia dan juga Malaysia. Oh my God, kayak gini ya. Kut ini terjemahan pendapat Martin. Javan yang oleh Isayah diberitakan pada akhir zaman bersatu dengan Tubal, yang pada gilirannya diasaskan dengan Magok. Bahkan dalam kitab Yaheskiel, kita juga menemukan berita yang tidak lagi menghubungkan masyarakat Javan dengan Eropa. Orang Javan yang lama meninggalkan Eropa Selatan, meskipun demikian, nama Javan masih bertahan secara geografi di kawasan Eropa Selatan, terutama di Yunani. Namun ramalan Yaheskiel pada zaman sekarang, menempatkan Javan dengan orang Mongoloid dari Tubal, yang pada gilirannya yang bersekutu dengan Magok. Masyarakat Javan mengambil nama mereka ke Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Masyarakat modern menyebutnya sebagai Jawa. Pendapat Martin tersebut, dikutip oleh Peter Salami dalam artikelnya yang menyebut, pada waktu sekarang, penduduk Javan adalah mereka yang mengambil namanya di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Tempat yang banyak orang, yang disebut Javanese atau Jawa. Nah, ini jelas pemutar balikan fakta. Sekarang jika kita melihat pada Table of Nations Lambert Dolphin, dapat diketahui, bahwa Javan adalah saudara Magok. Keduanya adalah anak Jabhat Binno. Javan menurunkan bangsa Ionia dan Yunani, Spanyol, Spruce, Rohodes, dan Helas. Tidak disebutkan sama sekali Javanese atau orang Jawa. Betul. Dalam artikel berjudul Old Testament Genealogy disebutkan, bahwa lokasi kediaman Javan, adalah di negeri Yunani. Keturunan Javan, anak keempat Yahid tinggal di Yunani. Flavius Joseph Hus abad pertama masehi dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, buku 1 bab 6 nomor 1 menyebutkan, bahwa Javan menurunkan orang-orang Ionia dan semua orang Yunani. Berikut ini terjemahannya. Sekarang, seperti Javan dan Madai, para putra Jabhat, dari Madai datang Medians, yang disebut Medes oleh orang Yunani, tetapi dari Javan, diturunkanlah Ionia dan semua orang Yunani. Oke. Bahkan, dalam Talmud Babylonia edisi Michael Litter-Rodkinson, Trachyoma, atau Hari Penebusan Dosa Bab 1 halaman 12, menyebutkan dengan jelas, bahwa Javan, adalah Grece atau Yunani. Jadi Javan itu Yunani ya guys ya. Jadi yang dimaksud disini bukan Jawa seperti itu, tapi mereka menganggapnya, dengan penelitian mereka itu Jawa guys, begitu. Tujuk pada kitab Daniel 8 ayat 2, yaitu, dan kambing jantan yang berbulu kasar, adalah raja dari Javan. Oke. Dalam teks Alkitab LA 1993, pada ayat yang sama disebutkan, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu, ialah raja negeri Yunani. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan Javan adalah Yunani, bukan Jawa. Hal itu adalah salah satu contoh dari keteledoran penulis barat, yang menyebut sesuatu tanpa berdasarkan kajian ilmiah dan sejarah. Benar, benar. Sebagaimana yang dilakukan Martin, ketika ia menyebut Javan sebagai suku Jawa, merupakan hal yang tidak pada tempatnya. Hah. Berdasarkan penjelasan itu, kita harus mempertanyakan gelar yang disandang oleh Ernest L. Martin. Benar juga. Banyak penulis barat dari kalangan evangelis dan Zionis, yang menafsirkan gok magok yang akan muncul pada akhir jaman. Jadi mungkin mereka itu ya menganggapnya bahwasannya, ya nggak tahu juga sih, satu orang ilmuwan seperti itu yang mengatakan bahwasannya Javan itu adalah Jawa seperti itu, dan itu mengaitkan dengan Indonesia dan juga Malaysia pastinya kan, karena ada suku Jawa yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Tapi sebenarnya mereka itu macam apa ya guys ya, tak punya, tak punya dalih seperti itu, untuk melakukan hal seperti itu guys. Nah makanya Admin Yitikres ini untuk membantah ilmuwan yang ada di barat itu ya. Sebagai gabungan dari negara Arab Muslim. Dari kitab Ezekiel 38 dan 39, mereka menafsirkan bahwa negara-negara Islam tersebut akan mengepung Israel. Betul. Benarkah pendapat itu? Apakah semua ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap sejarah? Oke bisa jadi. Atau mereka memang berniat menyeluengkan makna dengan sengaja? Oke. Jika kita kembali pada sejarah, tampak gok magok berasal dari magok putra Jabhet, magok lalu menurunkan gerombolan biadab Skaitya. Wow. Benarkah kaum Muslimin adalah keturunan Skaitya? Justru pendapat-pendapat kontemporer saat ini, banyak yang menafsirkan bahwa Skaitya adalah Israel sendiri. Oke. Hanok Ben-Galutiah dalam artikelnya berjudul The Republic of Saha Ancient Israeliteracy II, menyebutkan asal-usul suku-suku pengembara nomaden di padang rumput Eurasia. Mereka berasal dari garis keturunan Israel. Terdapat indikasi berdasarkan teori haplograubnya yang menyebutkan bahwa penghuni Eurasia adalah keturunan Israel. Hanok berpendapat, di jaman sekarang, ada banyak kelompok etnik Eurasia yang secara tradisional bekas keturunan mereka, adalah bangsa Saka Skaitya, berdasarkan penelitian DNA. Banyak orang Eurasia di masa sekarang, yang merupakan keturunan Israel Semit. Mereka bukan dari abhid, sebagaimana yang sering diajarkan oleh para sejarawan Kristen. George Rawlinson, adik laki-laki Sir Henry Rawlinson, penerjemah inskripsi batu behistun, mengidentifikasikan Saka atau Gimiri di dalam inskripsi batu behistun, sebagai suku-suku Israel buangan yang pernah ditegaskan oleh Joseph Hus pada abad pertama Masehi. Di sini, George Rawlinson menghubungkan, kami mempunyai alasan logis yang berkaitan dengan suku Gimiri, atau orang Cimeria yang pertama kali muncul di perbatasan Assyria dan Media pada abad ketujuh sebelum Masehi. Dan sacai dari batu behistun, hampir dua abad sebelumnya yang identik dengan Beth Humre dari Samaria, atau sepuluh suku dari rumah Israel. Menurut Wisnu Sasongko dalam buku Yakjuj dan Makjuj Bencana di Sebalik Gunung, dalam berbagai inskripsi Yahudi, tidak ditemukan kaitan yang jelas antara Gog Magog dan Iskandar Zulkarnain. Padahal, dari penelusuran sejarah di zaman sebelum pelahiran Muhammad, para pendeta Yahudi sesungguhnya tahu betul riwayat penaklukan Gog Magog. Pertanyaan yang muncul, mengapa pengetahuan para pendeta ihwal kaitan Zulkarnain dengan Gog Magog dan kisah penaklukannya tak diungkap dalam berbagai inskripsi Yahudi? Wisnu memperkirakan, karena adanya semacam kecongkakan etnis pada kaum Yahudi. Sebab sosok besar penakluk Gog Magog bukan berdarah Yahudi, melainkan orang Makedonia. Bahkan lebih jauh lagi, penelusuran sejarah mengindikasikan, bahwa Gog Magog adalah keturunan salah satu dari 10 suku bangsa Israel yang dibuang Raja Sargon. Oke guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya penjelasan bahwasannya, ya memang jangan sembrono lah, ilmuwan-ilmuwan daripada barat ini kadang sembrono gitu. Menganggap bahwasannya Jawa, Indonesia, dan juga Malaysia disebut dengan keturunan Ya'jud dan Ma'jud. Memang benar sih, kalau istilahnya dilihat dari ceramah-ceramah, ada Sheikh Muhammad Asri, yang memang kemarin juga menyebutkan bahwasannya DNA, daripada Yahudi itu ya kan, bangsa yang hilang, maksudnya suku yang hilang, ataupun kelompok yang hilang gitu kan. Dan ya Jumat Juj ini juga termasuk kelompok daripada keturunan Nabi Ibrahim, seperti itu ya guys ya. Wah, Allah. Wah, ngeri juga sih guys ya. Sampai mereka tuh buat fitnah kayak gitu ya, untuk menghancurkan orang-orang Islam. Maka daripada itu, orang kita ya kan, Indonesia dan juga Malaysia, Brunei, dan sekitarnya ini, ya seluruh dunia harus bersatu Islamnya, agar supaya apa, agar tidak terjadi hal demikian gitu. Dan bagus banget sih, dibantah dengan ilmu juga seperti itu, dengan penelitian-penelitian yang ada, seperti itu guys ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah, kalau menurut saya ini memang ngawur banget sih, ngawur banget asli, dan yang nggak tahu juga, itu padahal ilmuwan gitu, profesor, dokter lah seperti itu guys ya. Tapi masih melakukan kesalahan, dan itulah hakikat daripada manusia. Tapi tergantung daripada niatnya, kalau niatnya belajar untuk istilahnya pengetahuan, bukan untuk menghancurkan, nah itu beda lagi ya. Sedangkan mereka itu, belajar, meneliti, seperti itu, untuk apa? Untuk menghancurkan, ya kan? Sama halnya istilahnya, Islam-Islam di timur sekarang, ya rukun-rukun di Kaabah itu, banyak sudah dihancurkan, oleh orang-orang Yahudi. Agar supaya apa? Agar supaya mudah, memecah belah agama Islam, sehingga mudah menghancurkan, agama Islam. Allah, na'udhu Billah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, sudah menonton video ini sampai selesai, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya memenuhi Dudri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.